Allah berfirman ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ini Allah menjelaskan bagaimana kedudukan seorang wali. Ala ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak ada takut mereka itu menghadapi akhirat. Dan mereka tidak risau meninggalkan keluarga zuriat yang mereka tinggalkan. Nah ini Allah memberikan keterangan kepada kita tentang bagaimana muliaknya kedudukan seorang wali Allah. Itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lagi dalam hadith kudusi Allah berfirman. Man'adali waliyan pakat azantuhu bilhardi. Siapa-siapa yang memusuhi, menyakiti waliku. Maka dia berarti berperang dengan aku. Nah tentu ini seorang wali ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah. Dan barang mulia ini Allah tidak akan menampakkannya kepada sembarang manusia. Hanya manusia-manusia mulia yang mengetahui orang-orang yang mulia itu. Hanya orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah yang tahu orang-orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada istilah. Artinya tidak tahu akan permata bahwa itu permata kecuali ahli permata. Orang tidak akan kenal permata kecuali ahli permata. Tidak akan kenal seorang wali kecuali orang yang wali. Karena hanya orang yang wali yang bisa menghormati kedudukan wali yang lainnya. Nah para muhibbin rahimakumullah. Perbandingannya kita mempunyai barang yang berharga. Nah kita ini ada mempunyai barang apapun barang batu permata apa misalnya yang sangat mahal harganya. Nah tentu barang ini kita tutup. Tentu barang ini kita simpan. Tidak sembarang orang kita memperlihatkan barang ini. Kecuali orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita hormati. Itu yang bisa kita perlihatkan kepadanya bahwa kita punya barang hebat. Kita punya barang bagus. Kalau orang-orang itu musuh kita. Orang-orang itu tidak senang kepada kita. Orang tidak hormat kepada kita. Pasti kita akan memperlihatkan barang berharga milik kita itu kepada orang tersebut. Sudah pasti. Tapi kalau orang itu kesayangan kita. Orang itu orang kecintaan kita. Barang-barang berharga milik kita. Kita perlihatkan kepada mereka. Nah ini contoh wali. Wali ini barang berharga milik Allah. Allah kata akan membuka kepada semua orang. Hanya orang-orang khusus yang mengetahui bahwa itu adalah waliun seorang wali daripada wali Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Dengan apa Allah menutupi para wali tadi? Dengan sifat kemanusiaan. Makan kayak kita makan. Minum kayak kita minum. Guring kayak kita guring. Kadang-kadang kuat pada kita guringnya. Makan kadang-kadang genjang pada kita makan. Sehingga kita kadang kenal. Barangkali yang di samping kita ini adalah seorang wali daripada wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah jadi Allah menutupinya itu dengan sifat kemanusiaan. Allah tidak menutupi itu wali dengan sifat-sifat tercelah. Al-Qibri seperti kesumbungan. Nah Allah kadang-kadang menutupi seorang wali itu dengan sifat-sifat yang tercelah. Misalnya sopih yang dikenal orang pada ini wali. Lalu ini hubur dunia. Nah kadang-kadang akan terjadi itu. Allah kadang-kadang menutupi ini wali-wali dengan sifat yang tercelah. Kalau ada orang itu dendam, kalau ada orang itu hasud, kalau ada orang itu sumbong, ini jelas sudah bukan tutupan dari kewaliannya. Tapi tanda kejahatannya. Karena itu, sumbong, tamah, hubur dunia, kikir, dendam, itu sifat-sifat yang sudah hilang dalam diri mereka. Sebab tidak akan sabit kehususan kewalian kecuali se-sudah hilang sifat itu dari diri mereka. Dan Allah pun tidak menutupi, melindungi itu wali-wali tadi dengan mengekali maksiat yang zahir. Kalkazib berdusta, walgibah menggunjing orang, wazzina-zina, wazsariqah mencuri, wagairiha dan selain. Artinya Allah tidak akan menutupi kerahasiaan wali dengan kemaksiatan. Misalnya orangnya suka berdusta, orangnya suka menggibah orang, orangnya suka mempiknah orang, ini kadang mungkin wali. Karena wali tidak akan tertutup dengan sifat-sifat seperti itu. Karena mengakali dosa itu adalah merupakan tanda kepasikan dan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang suka berbuat maksiat, baik maksiat zahir, maksiat batin, itu sudah pasti bukan waliullah. Karena Allah tidak akan menutupi kewalian itu dengan hal-hal yang maksiat. Tapi kalau orang itu suka kawin, suka makan, suka tidur, suka minum, suka apa, itu mungkin kewalian ditutupi dengan yang demikian. Karena itu merupakan awsapul basyariah, itu sifat-sifat kemanusiaan, bukan sifat yang terjelap. Allah tidak akan membuat tabiat seorang wali itu, kecuali atas baik akhlak dan pemurah. Dan pemurah. Allah tidak akan membuat tabiat orang wali, kecuali orang wali itu baik akhlak. Dicelah orang, tak ada membalas. Disakiti orang, tak ada melawan. Nah ini tanda-tanda kewalian. Dan pemurah. Kikir itu dekat neraka, jauh daripada surga. Kikir itu dekat neraka.